Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115 dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min kami biarkan ia laluas atas kesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali yang dimaksud dengan jalan kaum uminin disini itu jalannya para sahabat karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? sahabat maka yang disebutkan dengan jalan kaum uminin di ayat ini pertama kali siapa? para sahabat jadi orang-orang yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dalam masuk neraka orang yang tidak mengikuti mana sahabat Allah sebutkan dalam ayat ini diancam dengan kesesatan maka kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti masalah bingung dia hidupnya dia akan mengikuti firqoh yang sesat pemahaman yang sesat aliran yang sesat golongan yang sesat yang dia tidak tahu kemana akan dibawa gak tahu dia tapi kalau dia mengikuti para sahabat jelas dalilnya Quran dalilnya sunnah kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan kalau ada orang mengatakan firqoh-firqoh yang lain juga mereka membawakan dalil betul dalil yang dibawakan betul atau tidak karena orang bisa membawakan dalil betul ayat dibawakan hadith dibawakan tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama belum belum benar tapi kalau kita mengikuti yang salat dalil yang kemauan kan jelas tafsirnya jelas ada untuk misalnya lihat tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari untuk misalnya lihat tafsir Ibn Qadir dijelaskan jelas sekali tapi ketika menyimpang maka dalil yang diambil sembarangan kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah bahkan palsu dalil betul dibawakan tapi dalil yang dibawakan belum tentu belum tentu benar belum tentu sesuai dalil jadi kalau mereka kalau mereka juga pakai dalil dalilnya lihat tuh benar atau tidak kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadith itu syarahnya gimana harus jelas kalau tidak ya sesat seperti yang kita lihat sekarang ini banyak umat yang sesat bingung dia karena apa gak tahu kemana dibawa oleh para dainya para ustaznya makanya yang harus kita jelaskan dengan dalil dan para sahabat mengemukakan semua dengan kehuja dengan dalil disini sebutkan orang yang mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat maka mereka diancam dengan kesesatan karena para sahabat ini mereka langsung mendengarkan ayat dari rasulullah salam mendapatkan khitab yang langsung dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada rasulullah salam secara baik dan rasulullah salam menjawab pertanyaan dengan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna sehingga mereka pun mendengarnya memahaminya mengamalkannya memperbaikinya menghafalnya menetapkannya menukilnya dan mereka semuanya orang-orang yang jujur mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berfirman berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan berpegang dengan tali Allah dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi menerima kasih ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mu'minin sebagai sebab seorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah sallam adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mu'minin sedangkan jalan kaum mu'minin pada ayat ini adalah keyakinan perkataan dan perbuatan para sahabat radiyallahu anhu majma'in karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat seperti firman Allah ta'ala aman al-rasul bima unzila ilaihi merabbihi wal mu'minin ya Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang ditunggukan Allah kepadanya yang telah Al-Quran dan Rabnya demikian juga orang-orang yang beriman yang dimasukkan orang beriman disini siapa? para sahabat radiyallahu anhu majma'in jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan untuk bisa lihat dalam dan banyak lagi keterangan para ulama tentang ayat ini jadi mengikuti para sahabat hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Quran dan dalanya banyak di buku ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!